Intro 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 Sahabat Fiki Trita Dindasel Dimana pun anda berada Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat berjumpa lagi Dan semoga kita selalu Dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Meski seperti biasa Disini kami akan berbagi tips Dan semoga bisa memberi manfaat Buat kita semua Dan tentunya Tidak pesan kami ingatkan Bagi anda yang belum berlangganan video kami Silahkan langsung saja tekan subscribe Dan klik gambar lonceng Agar anda tidak ketinggalan Bila mana kami membuat video yang terbaru Dan sebagai dukungan buat channel kami Silahkan juga like, komen, dan share ya guys Biar bermanfaat juga buat yang lainnya Oke langsung saja Disini kami akan mengajak anda melihat Bagaimana cara kami membuat Tandon besar kita agar lebih awet Dan tidak gampang pecah ataupun retak Seperti terlihat di video Yang harus kita lakukan adalah Membuat lubang berbentuk lingkaran Yang sudah kita ukur dengan besar tandon air kita Lebih bagus lagi Jadi kami sarankan untuk mengecor dasar dan sampingnya Tapi jangan lupa untuk menyisakan lubang bagian samping ya guys Kenapa kok kami sarankan untuk menyisakan lubang Karena di lubang bagian samping itu Nantinya kita isi dengan pasir Yang sudah kita saring dan kita buang ke rigilnya Dengan begitu Tandon air tidak akan gerak dan geser Saat kita mengisi dengan air Dan insyaallah dengan cara ini Air pun akan tetap terasa dingin dan segar Walaupun saat cuaca panas Mari kami akan mengajak Anda menyaksikan Secara lebih dekat bagaimana cara kami membuatnya Oke selamat mencoba Dan semoga tandon air kita Bisa menjadi lebih awet umurnya Dan tidak gampang retak Kesempurnaan hanya milik Allah Sedangkan kekurangan dan kesalahan adalah sifat manusia Semoga video ini memberi manfaat Sampai jumpa di video kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih.